Bro Bayu dan Bro Toksi lagi olahraga bareng di gym. Karena Toksi jarang olahraga, Bayu ngajarin dia berbagai hal biar gak salah gerakan dan berujung cedera. Terus mereka duduk istirahat sambil minum air mineral. Toksi kelihatan ngos-ngosan, tapi wajahnya puas. Dia bilang, ternyata olahraga itu asik juga ya bro. Pantes lo sering ke gym. Bayu ngebales, emang seru bro. Apalagi kalau badan lo udah terbiasa. Terus Toksi bilang, tapi sejak lo sering ke gym, lo gak pernah nongkrong bareng sama gue dan temen-temen lama lagi ya bro. Bahkan mereka nganggep lo jadi sombong sejak punya badan yang bagus. Ada juga yang bilang kalau lo cuma buang-buang waktu dan energi aja selama di gym. Bayu berpikir sebentar terus ngebales. Kalau ada yang gak suka dan nyinyir kayak gitu, bisa dibilang mereka adalah haters gue. Tapi gue santai aja sih, he he. Toksi heran, lo gak down tuh emangnya kalau dicelek-jelekin kayak gitu. Kalau gue sih udah pasti kepikiran terus. Emangnya gimana cara lo ngadepin haters? Bayu jawab, gue kasih tau nih, cara ngadepin haters ala high ferryman. Cara yang pertama, gak usah ditanggepin bro. Gak perlu bikin story atau posting status tentang mereka. Itu justru bikin mereka seneng. Bikin mereka ngerasa berhasil karena udah bikin lo resah. Toksi tanya lagi, kalau gak ditanggepin terus harus ngapain dong bro? Bayu jawab, alihkan energi negatif lo buat menciptakan sesuatu yang keren bro. Alihkan rasa marah, kesel, benci, dan emosi ke haters lo. Jadi sebuah energi yang bermanfaat. Pakai energi itu buat menciptakan sesuatu yang bisa bikin hidup lo lebih sukses. Contohnya, lo bisa pakai energi kemarahan tadi buat ciptain bisnis baru. Atau bisa juga lo gunain buat olahraga. Buat ngebagusin badan. Atau buat menghasilkan sebuah karya yang keren. Toksi tanya, kenapa lo gak coba ngejelasin tentang diri lo ke para haters tadi? Mungkin mereka bakal ngerti alasan lo bro. Bayu ngebales, percuma bro. Gue cuma buang-buang waktu dan energi kalau jelasin alasan gue ke mereka. Fokus sama diri lo sendiri karena lo gak akan bisa mengubah mereka. Hal apapun yang gue lakuin bro, yang namanya haters, gak akan berbalik jadi suka sama gue. Mereka selalu punya seribu satu alasan buat ngejelekin gue. Buat bikin gue terlihat jelek di mata orang lain. Gue banyak duit, dibilang ngepet. Badan gue bagus, dibilang pakai steroid. Karir gue sukses dibilang pakai cara yang gak halal. Jadi, stop mikirin haters bro. Fokus sama diri lo. Sayang banget kan kalau energi gue habis buat mikirin orang-orang yang gak suka sama diri gue. Mending gue fokus, lakuin hal bermanfaat buat orang-orang yang gue cintai. Toksi kemudian bilang, Ya juga ya bro, gue jadi sadar kalau hidup ini terlalu singkat buat mikirin omongan orang. Makasih bro, gue jadi dapet semangat baru nih. Salam my very man, semangat bro.